Pemirsa pekerjaan cor jalan lintas nasional yang berada di Kelurahan Seri Dadi, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari yang diberlakukan buka-tutup jalan berdampak pada pengantrian lalu lintas. Namun warga menilai ini akan berdampak banyak. Pantrian kendaraan yang diberlakukan buka-tutup jalan lintas nasional di Kelurahan Seri Dadi, Kecamatan Muarabulian, Kabupaten Batanghari terlihat lancar apabila kendaraan pribadi tidak mengambil jalur kanan. Perbaikan jalan lintas nasional yang menjadi salah satu penyebab kemacetan bukan semata-mata karena kelalaiannya pelaksana. Namun kemacetan ini dampak dari semerawutnya angkutan batu bara yang melintas. Sejauh ini warga merespon positif perbaikan jalan karena akan berdampak positif pada kemudian harinya. Warga itu tidak marah karena emosinya atau kelebihan. Kadang-kadang jalan kami buku, itu atur kadang-kadang kami benar-benar ada yang tidak buku kan pernah berdampak. Barang ini tidak terjatuh, kadang-kadang waktunya bergerak, sudah bergerak kan. Jadi jalan untuk umum di belakang ini jalan perpunyataan nasional kan. Kasihan ya, lebih bergerak jalan jalan jauh. Hal senada juga dikatakan Muhammad Dasi Ismail, warga Seridadi yang merespon positif perbaikan pengecoran jalan lintas nasional. Ismail menjelaskan, selagi warga dan petugas mengatur jalan dengan baik, situasi jalan lintas walaupun melambat namun tetap lancar. Ismail harap pengguna jalan dapat mengerti karena perbaikan jalan ini akan berdampak pada realisasi di kemudian hari karena jalur lintas bulian tembesi akan lebih baik. Jalan itu bisa lancar, lancar. Kalau kendala itu lancar, tidak ada masalah. Hanya terkendala lagi karena ada buka-tutup. Buka-tutup jalan, Pak ya? Kepada warga dan warga Seridadi dan sekitarnya, Bukan adanya kegiatan pengecoran jalan ini, bukanlah untuk sesuatu tempat, kita mencukupi jalan ini saja, kita mencukupi semuanya. Maka kendala-kendala ini mohon dipahami, mohon dimeneksi, berkabarlah. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita akan menikmati jalan liat. Mulus. Selamat menikmati jalan. Terima kasih.